Intro Injil Matius pasal 26 ayat 1-29 Memperlihatkan kepada kita 4 macam sikap manusia Di dalam mempersiapkan untuk menyambut pasca Ketiga menyambut pasca dengan rutinitas Kelompok ketiga ini diwakili oleh para murid Sesuai dengan tradisi Israel Murid-murid hendam mempersiapkan perjamuan pasca Bagi Tuhan Yesus Tetapi hal itu mereka lakukan hanya sebatas rutinitas belaka Oleh karena kurang meresapi pengajaran Dan pernyataan Tuhan Yesus Tentang penderitaan yang akan ditanggungnya Maka mereka lebih memperhatikan pelaksanaan rutinitas pasca Daripada pribadi Kristus Mereka tidak menyadari bahwa Yesus Kristus Anak domba Allah akan disembeli Bagi pengampunan dosa manusia Akibatnya tidak ada perubahan hati dan pembaruan hidup Melalui perjaman pasca yang merupakan tradisi itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat bermakna Tentang pengorbanannya Serta menetapkan perjaman kudus yang harus dilakukan oleh murid-muridnya Sebagai peringatan dan permintaan akan diam Bisa saja pada saat ini kita pun menyambut pasca Dengan segala kegiatan rutin Tanpa penyesalan dosa Pertobatan Dan pembaruan hidup Kita ikut kebaktian-kebaktian para pasca Cuman agung dan pasca Namun tidak ada perubahan berarti dalam hidup kita Kita ikut serta dalam perjaman Tuhan Tetapi kita masih sama seperti yang kemarin Doyan pada perbuatan daging Janganlah kita menyebut pasca hanya sekedar rutinitas Biarlah di dalam hati ada kerinduan Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan dijama olehnya Kiranya firman Tuhan mengajar Menyadarkan Mengoreksi Dan menggairahkan kita Untuk berjalan dalam kebenarannya Keempat Menyebut pasca dengan kasih Betapa mengharukan tindakan wanita yang datang Untuk mengurapi Tuhan Yesus Hal itu dilakukannya karena kasih Tindakan mengurapi Tuhan Yesus itu dilakukan Karena ia telah mendengar pemberitahan tentang kematiannya yang mendekat Sebab menjelang peran pasca itu Sudah untuk keempat kalinya Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya Lihatlah Matthew 16 ayat 21 17 ayat 22 sampai 23 20 ayat 17 sampai 19 Dan 26 ayat yang kedua Cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus Yang menggerakkannya melakukan pengurapan itu Wanita itu berani membayar harga Demi pelayanan kasih terhadap guru dan Tuhannya Jika dihitung dari segi nominal Apa yang dipersembahkan wanita itu tidaklah kecil nilainya Yaitu 300 dinar Sama dengan gaji seorang buru selama setelahun Tetapi pelayanan wanita itu Berharganya malah Tuhan Bukan semata-mata disebabkan Mahalnya minyak narwastu Melainkan karena motivasi kasih Yang membuatnya berani menanggung segala resiko Yang terburuk Demi melakukan pelayanan terbaik untuk Tuhannya Persiapan yang diadakan manusia untuk menyebut pasca Beraneka ragam Matius 26 memperlihatkan Ada yang mempersiapkan pasca dengan kebencian Ada yang memperlihatkan pasca dengan pengkhianatan Ada yang mempersiapkan pasca dengan rutinitas Dan ada yang mempersiapkan pasca dengan perbuatan kasti Yang memwarnai sikap hidup manusia dalam menyongsong pasca Keadaan yang sama pun terjadi pada masa kini Oleh karena itu Kita harus nantiasa mawas diri Dan memohon pimpinannya Mayalah kita menyambut pasca dengan kasih akan Tuhan Kasih akan Tuhan itu Kita wujudkan dengan hidup Yang memuliakan dia Dan menjadi saluran berkat bagi sesama Terima kasih telah menonton!